Selamat menikmati hidupmu Halo semuanya, kembali lagi di channel Hansaku Hari ini kita akan bermain Blind Justice Atau keadilan buta Wow, lihat ini main menunya Ada rokok, pas foto, foto keluarga bahagia Palu, pistol dan pelurunya, kertas dan pena, noda minuman tumpah, dan sebuah lambang palu arit Yang mana melambangkan kalau mereka adalah seorang buruh pertani Mari kita mainkan gamenya Hari pertama, kamu butuh 178 untuk memenuhi kebutuhan keluargamu Oke lah Ada yang datang Apa ini? Konstantin Daskin Pencurian Tiga lukisan praperang telah hilang di state gallery baru-baru ini Penjaga yang bertugas malam itu bersumpah bahwa mereka tidak melihat siapapun Mereka saat ini adalah tersangka utama Penjaga tersebut merupakan pahlawan rakyat pada masa perang Berarti yang ditulis disini adalah catatan berita beserta tentang bukti-buktinya Oke, dan ada amplop disini Dan ada tulisannya untuk hakim Ada uangnya juga Fix itu adalah uang swap Oke, karena komen curi akan kujaiti kau hukuman kerja paksa Dan by the way, kenapa wajahmu ditutupi kain? Oke, silahkan yang selanjutnya Pertama, kita harus terima dulu uang swapnya Jika ditanya kenapa Itu supaya kita bisa menghargai pemberian orang lain Terdakwa atas nama Gosa Markov Sabotasi dan buktinya adalah Gosa Markov, si pemilik teater yang mengandalkan pertunjukan rahasia Tentang film propaganda Amerika yang berjudul The Sound of Music Film yang sudah dilarang dan dianggap tidak cocok dengan populasi orang-orang Soviet Hmm, oke Karena kau ingin mengadai orang-orang dengan ideologi liberal Aku akan jatuhi kau hukuman mati What? Ditebak mati langsung, astaga Jahat banget, gila Mati langsung di tempat, coba, gila Aduh, ngeri dah, ngeri, 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 ngeri Oke, pelanggan selanjutnya, silahkan datang Eh, pelanggan Terdakwa What? Dia, aku dibunuh Kok bisa? Salahku apa? Coba, aduh Ya ampun, susah banget Ternyata jadi hakim ya Kita harus adil kali ini Aduh, yaudah kita mulai lagi Hari pertama, kali ini aku butuh uang sebesar 90 Untuk memunik kehidupan keluarga ku Aduh, dapet uang dari mana? Coba Pertama yang harus dilakukan adalah Ambil uangnya Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Lalalalalala Intinya pencurian dan penyelundupan Oke, karena dirimu telah mencuri Akanku jatuhi kau hukuman kerja paksa Oke, selanjutnya Beberapa keluarga ditemukan memiliki jatah makan yang lebih dari jumlah yang diperbolehkan Setelah melalui investigasi lebih lanjut Egor Nugin Pertugas yang bertanggung jawab atas distribusi pembagian makanan Sudah keliru mengatakan jumlah jatah makan yang berlebihan telah hilang Hah, dasar orang dermawan Huh, tunggu sebentar Dermawan sekali dia Lihat ini Wow, kali ini amplopnya berisi uang yang sangat menggiurkan 112 Tentu saja Ayo kita ambil uang swapnya Baiklah orang dermawan Karena kau sudah baik palaku Silahkan berbicara Aku tidak pernah mengira kamu akan kelaparan dengan kedudukanmu sekarang Mendakwa orang-orang yang masuk di podiummu setiap hari Memutuskan apakah mereka hidup atau mati Pasti bayarnya lumayan kan? Hah, aku tidak dibayar untuk ini Bahkan aku kekurangan uang untuk menafkahi keluarga aku makan Hah, tapi karena kau sangat dermawan Aku akan memberikanmu keringanan Kau tidak bersalah Aku tertangkap menerima uang swap Aduh, susah sekali Bahkan untuk melewati satu hari saja sangat sulit Aduh, oke mari kita coba lagi Hari pertama, kali ini aku butuh uang 69 untuk menafkahi keluarga ku Sergei Krivstov memanipulasi kuota produksi di pabrik peluru Untuk melambungkan gaji pekerja secara palsu Kita ambil uangnya dan kemudian mari kita bunuh dia Kau dihukum mati atas tuduhan memalsukan data Ya ampun, tertangkap lagi Ketangkap basah memambil uang swap Aduh, aku butuh nafkah untuk keluarga ku Oke, kita coba lagi New Game Hari pertama Kali ini kita butuh 178 Aduh, gila banyak banget Aduh, tulisannya banyak banget Males bacanya Oke, tuduhan pembunuhan Nyawa dibayar nyawa Dan kau akan dijatuhi hukuman mati Ingat guys, ini hanya game HANYA GAME 30? Lumayan Kita ambil dulu Pimpinan Hydroplan secara sistematis telah menerima swap Untuk mengalihkan kuasa ke beberapa pabrik Dasar orang yang punya jabatan Kalo di swap, main ambil aja Orang seperti ini harus dibunuh Pergi Kau merugikan banyak orang dengan menerima swap itu Musuh dari negara Kau si Adamovic adalah seorang pastor yang secara terus menurus berusaha menarik keluarga kembali ke gereja Bukan alasan kriminal, tetapi untuk membantu persengkongolannya dalam perdagangan ilegal di mana ia terlibat Hidupin radio dulu dah Aduh, aduh Kau memfafatkan sebuah agama untuk menguntungkan dirimu sendiri Kau tau, kau pertama sudah menjadi musuh negara Kedua, kau menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan pribadimu Sudah jelas, hukuman mati Peace in peace Hah? Siapa dirimu? Apa-apaan ini? Hah? Bunuh enam orang berikutnya dan kalian akan membayarku 29,1? Oh, tawaran yang sangat Bikin dilema Tanya Ivanov, musuh negara Tanya Ivanov melewati garis properti pemerintahan ketika berburu serigala Tanpa uang suap Tanahnya tidak digunakan dan cocok menjadi tempat berburu, katamu Hah, baiklah, aku pikir kau tidak melakukan yang sebuah kejahatan Kau tidak bersalah Selamat menikmati hidupmu Aduh, gara-gara gak mengikuti perintah sorobun orang Aduh, jadi gini Aduh, keadilan itu susah ternyata Oke, kita coba lagi Uangnya 144 Hihui Oh, kasusnya ini sama seperti yang tadi Bayangkan film propaganda Amerika Hukuman mati Oke, silahkan pelanggan selanjutnya Lagi-lagi pelanggan Terdakwa selanjutnya Ehm, sepertinya kau tidak asing bagiku Surprise, motherfucker Bukan sudah keduga Yang heran adalah Kenapa penjaganya tidak Respon Seharusnya mereka melindungiku dari serangan asasin Aduh Oke, kita coba lagi Daniel Levin melepaskan ratusan hewan dari kurungan atas nama haasasi hewan Haa, haasasi hewan katanya Kerja paksa Ya, bagaimanapun itu tetap melanggar hukum Kau tidak izin terlebih dahulu untuk sebelum melakukannya Aleksi Bunin, manajer pabrik semen Menggunakan peraturan baru sebagai dalih untuk memotong upah para pekerja Cuma 28 Tapi tak apalah, aku ambil Terima kasih Taukah kamu banyak orang yang jadi sesara gara-gara perbuatanmu itu Maka dari itu, hukumanmu adalah menjadi kerja paksa Setelah laporan perusahaan yang penting hilang Lainan-lainan terpergok mencurinya dari kantor Apapun alasanmu, mencur itu perbuatan yang tidak baik Maka kau dijatuhi hukuman, kerja paksa Pencurian Jen Borin ditemukan di ladang pada tengah malam Yang di kantongnya terisi dengan kentang sehari sebelum hari panen Ya, seperti kasus yang tadi, mencur itu tetap tidak baik Maka dari itu, kerja paksa Komputer BSM-6 disabotasi oleh Anastya Admovacik Seorang keangkuntan yang takut kehilangan pekerjaannya Seharusnya kau tidak perlu takut Otak manusia lebih kuat dari komputer Dan tahukah kamu, kami tidak peduh manusia yang lebih tidak pintar daripada komputer Dina Adamovic adalah pemilik tanah terbesar di area Dan dia menolak untuk menyeraskan sebagian tanahnya untuk pengembangan negara Pemberian tempat kembangannya memakan banyak biaya tiap harinya Ya, bagaimanapun itu hakmu, karena itulah adalah tanahmu Baiklah, kau tidak bersalah Tiga tukang servis tertembak di luar hotel Manager hotel Nikolai berkata bahwa yang melakukannya adalah Dasya Devin Yang sedang mampu di bar Ketika menggeledah tempatnya, pistol ditemukan Tetapi pelurnya tidak tercocok dengan pistolnya Jadi, menurutmu kau telah difitnah oleh Nikolai? Hmm, baiklah Kalau begitu, kau tidak bersalah Wow, sejauh ini baik-baik saja Aku pikir aku bisa melewati hari pertama Kenapa harus kau datang mengganggu kedamaanku? Lagi? 6 orang berikutnya harus mati? Ah, kau membuatku dilema Zial Natasha Belkin adalah seorang perwakilan perserikatan pabrik senjata Yang telah menggalakkan para pekerja untuk memperlambat produksi Sampai kementerian menawarkan imbalan yang lebih tinggi Kenapa orang-orang yang selalu mempentingkan dirinya sendiri? Ya, terserah apa yang kau katakan Tapi saat ini kau sudah merugian banyak orang dan negara Dan apalagi Jika aku tidak mau bunuhmu Kau, aku akan mati Maka dari itu, kau dijatuhi, hukuman mati Dengan kematiannya dan untuk pertama kalinya Kita berhasil melewati hari pertama Ya, sekali lagi kita bertemu dengan kasus ini lagi Penayangan film Propaganda Amerika Eh, maaf sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu Tapi mohon maaf Ya, meski secara teknis aku tidak mau bunuhmu Dia yang melakukannya Seorang pemilik tanah menolak menyerahkan tanahnya Untuk pengembangan pabrik senjata Wow, uang swapnya 173 Oke, tentu saja aku ambil Terima kasih atas uangnya Tapi kau tetap harus mati What? Astaga Ketahuan lagi Ambil uang swap Siang Aduh Susah sekali, bung Padahal baru pertama kalinya kita lolos Sampai ke hari dua Oke, guys Ternyata jadi Hakim yang aduh itu banyak kentangannya Jadi, emang benar-benar susah Oke, guys Untuk hari ini Kita sampai sini dulu Terima kasih buat yang telah menonton I hope you enjoy my video And see you next time PEMBICARA 1 PEMBICARA 1